Intro Pemirsa, pemerintah secara resmi memberikan subsidi kepada masyarakat yang hendak melakukan pembelian mobil listrik berbasis baterai pada tahun ini yaitu melalui diskon pajak pertambahan nilai sebesar 10% di mana pembelian mobil listrik sebelumnya dikenankan PPS sebanyak 11% dan sekarang masyarakat hanya perlu membayarnya sebesar 1% saja Nah, untuk memulik lebih lanjut bagaimana regulasi atau penerapan dari subsidi untuk mobil listrik ini saya sudah bersama dengan Ibu Dian Asmahani selaku Brand and Marketing Direktors of Cooling Motors Halo Ibu, selamat siang Bagaimana kabarnya? Baik, baik Tadi saya sudah sempat lihat-lihat nih ya, masuk juga nyoba ke dalam ya Memang compact banget dan gemes gitu ya mungkin ya sudah banyak berkeliaran di jalan juga, di sosial media sekarang karena kan ramah lingkungan dan ekonomis juga ya kalau saya dengar-dengar nih Ibu karena untuk dibanding BBM gitu ya, lebih hemat ya untuk pengeluaran listriknya Iya, jadi memang kami mengeluarkan RIV ini memang konsepnya ini adalah mobilitas, mobil untuk solusi mobilitas di perkotaan jadi selain tadi ramah lingkungan, karena pasti ini kan pakai baterai ya gitu nggak ada emisi CO2-nya satu lagi itu adalah, banyak hal lagi itu adalah yang pertama itu mengenai fuel consumption itu tadi itu pasti sangat hemat untuk yang tadi 26,7 kWh itu bisa sampai 300 km dan itu ongkosnya nanti kalau kita ngomongin dari PLN itu cuma sekitaran 50 ribu jadi kalau seandainya pemakaiannya 1 bulan 1.200 km artinya pengeluaran untuk listrik hanya 200 ribu coba kita bandingkan dengan yang non-listrik ya gitu kemudian yang kedua kalau kita ngomongin pajak tahunan ini cuma 800 ribu gitu kemudian yang ketiga untuk biaya perawatan per 100 ribu km itu cuma 3 juta lebih apalagi saat ini menjadi lebih hemat dalam pembelian RIB karena pemerintah ada program untuk mendukung percepatan elektrifikasi di Indonesia ada pengurangan pajak yang tadinya jadi 11% PPN menjadi 1% jadi sudah pasti 20 jutaan lebih lah ya dan itu sangat-sangat hemat lagi dan itu menjadi alasan yang lebih kuat lagi buat konsumen-konsumen atau buat para pengendara mobil di Indonesia untuk beralih ke mobil listrik baik-baik, nah tadi udah sempat kita ngasih tau juga gitu ya pemerintah bakal ngasih subsidi sebesar 10% untuk pajak PPN gitu ya nah kalau misalnya dari penerapan subsidi itu sampai saat ini bagaimana? sebenarnya ini pengurangan PPN ya Mbak ya sebenarnya bukan subsidi tapi lebih ke pengurangan PPN itu kalau kita lihat dari peraturan Kementerian Keuangan itu berlaku per 1 April jadi sebenarnya konsumen udah bisa menikmati itu per 1 April udah bisa datang ke dealer karena sebenarnya unit kita juga udah ready tapi mengenai besarannya agen, mengenai besarannya berapa kami lagi konfirmasi ke pihak terkait cuman rasanya sih udah pada clear ya sebenarnya besarannya berapa tetapi nanti finalnya akan kita konfirmasi setelah ada konfirmasi dari pihak terkait tapi yang jelas 10% itu sudah bisa dinikmati konsumen per 1 April 2023 oke itu sampai Desember ya? sampai Desember 2023 jadi buruan buruan ya Mbak Mirsa ya nah kalau misalnya dari keluhan atau kendala ada gak sih selama penerapan dari subsidi ini? penerapan ini belum, ini kan memang masih baru ya karena kami juga sebenarnya mekanisme pelaksanaan kemudian besarannya seperti apa, kami juga lagi berkoordinasi dengan pihak terkait tapi yang jelas dari sisi konsumen sih apa namanya, udah bisa langsung ke dealer sih gitu tapi rasanya kami sebenarnya mengapresiasi lah ya pemerintah untuk mengeluarkan insentif PPN ini dari 11% pengurangan PPN ini dari 11% ke 1% again karena itu akan mempercepat peralihan ke kendaraan listrik dan pastinya nanti akan berimpak yang positif buat Wuling Motors oke oke nah jadi bagaimana tuh untuk kendalanya kalau mungkin dari produsennya dulu ya ini ya ke pemerintah apakah ada kendala gak? gak sih semuanya karena pemerintah kami lihat saat ini sangat-sangat mendukung sekali untuk peralihan, bukan peralihan ya untuk perkembangan atau percepatan elektrifikasi di Indonesia jadi ini wujud supporting pemerintah yang kami rasakan lah lalu misalnya untuk masyarakatnya sendiri bagaimana Bu? susah gak sih nanti untuk membeli si mobil ini? gak sih sebenarnya sangat-sangat mudah sekali tinggal datang ke dealer aja sih karena sebenarnya mekanismenya pun yang ditetapkan oleh pemerintah gak terlalu banyak mekanisme yang seperti apa ya itu sangat mudah sekali baik-baik nah terus untuk ini Bu ada gak sih berapa besar potensi dari semencakan subsidi ini? untuk diruling yang jelas kalau kami lihat dari pertanggal 1 April sampai sekarang memang ada pergerakan atau peningkatan minat dari konsumen terhadap RIV ini tetapi seberapa besar kami juga mau lihat dulu nanti di lapangan seperti apa gitu karena ini kan masih beberapa hari ya gitu jadi memang ada peningkatan dan kami sendiri sih sebenarnya sudah menyiapkan diri dan produk kami ready stock sih ready stock? ya oke berarti sekarang stoknya bagaimana nih? aman terpenuhi? aman? berapa unit nih kira-kira? sampai mungkin Desember nanti 2023? kalau sampai Desember kita lihat nanti responnya konsumen terhadap regulasi ini seperti apa permintanya seperti apa yang jelas kita akan adjust terhadap kondisi pasar yang ada tapi kalau kita lihat saat ini sih yang jelas konsumen yang ingin saat ini sudah bisa langsung datang ke dealer dan sudah bisa dibawa nah untuk masyarakat sendiri sudah banyak belum sih antusiastnya kelihatan gitu Bu dari sini? sudah sudah kelihatan seperti tercatat berapa mungkin? sampai Sabtu April ini? dari semenjak? dari Sabtu April sampai saat ini sekarang itu tanggal berapa ya? tanggal 5 sampai tanggal 4 itu sudah 100 lebih sih ratusan lah ya yang nanya-nanya kalau yang nanya sudah ratusan lebih berarti ini yang sudah deal? yang sudah deal wah jadi dalam 5 hari? 4 hari 4 hari ya 4 hari sudah ada 100 lebih yang deal untuk REV ini sendiri? wah keren banget tapi yang nanya-nanya lebih banyak lagi nah berarti kalau misalnya begitu ini kan REV gitu ya selain REV ada lagi gak sih yang kena subsidi PPN itu? enggak kalau kita ngomongin mobil listrik yang kita punya saat ini untuk wooling adalah REV dan ini kan sebenarnya kenapa juga eligible ya untuk insentif PPN itu adalah karena memang ini TKDN sudah 40,4% jadi sudah memenuhi persyaratan untuk pengurangan PPN itu tadi nah selain dari REV aku mau tahu nih gitu ya agak penasaran untuk di wooling ini sendiri selain untuk REV peminatnya ada lagi gak Bu untuk jadis mobil lainnya? oh banyak sih Mbak karena kan sebenarnya kalau kita ngomongin wooling sendiri kita banyak line up product yang baru kita launch itu adalah Alves untuk yang compact SUV ini ya kemudian ada lagi kita punya commercial Forma Max dan sebenarnya yang sebelumnya kita juga udah punya Almas Hybrid gitu tapi banyak lini produk kita itu ada Cortez kalau kita ngomongin MPV ada Cortez ada Convero kalau kita SUV ngomongin ada Almas dan Almas Hybrid untuk yang SUV lebih tinggi dan yang baru keluar ini SUV yang lebih compact itu Alves tapi saya juga penasaran nih ada forecast gak sih kalau misalnya si wooling EV REV ini bakal ada upgrade lagi gitu versi-versi lainnya yang bakal kena subsidi atau sejenisnya? oh saat ini masih ini Mbak kita juga masih fokus ke REV karena REV juga masih belum satu tahun ya sejak di launch baru 7 bulan ya baru 7 bulanan dan kami masih fokus untuk pengembangan REV ini oke tapi untuk REV ini ini juga ada jenis mobil lainnya gak? untuk listrik untuk listrik untuk listrik untuk yang di Indonesia baru REV tapi kalau kita ngomongin di headquarter kita itu sebenarnya cukup banyak juga banyak juga untuk platform EV yang kita jual karena kita punya platform GS EV dan kita sebenarnya juga punya platform EV-EV yang lain yang dijual di headquarter dan kita itu sebenarnya salah satu perusahaan kalau kita ngomongin di China di headquarter yang menjual EV yang leading di penjualan EV gitu iya tadi sempat lihat Youtube juga ada yang modelnya long gitu ya? banyak sih Mbak kalau di headquarter banyak tapi again kalau seandainya kita mau bawa ke Indonesia kan kita juga mau lihat juga apa namanya permintaan konsumen apakah ini sesuai dengan konsumen Indonesia juga gitu sama kapannya itu juga kan kita mesti lihat lagi gitu terus kalau misalnya ngomongin soal dari masyarakat konsumen sendiri begitu ya optimis gak sih kalau misalnya masyarakat bakal beralih ke mobil listrik ini dibanding bahan bakar minyak optimis sih Mbak optimis ini terbukti bahwa peningkatan untuk kendaraan listrik di tahun 2022 itu kan sebenarnya meningkat banyak ya dibandingkan dengan tahun 2021 cukup banyak saya lupa persentasenya tapi yang jelas itu menandakan atau indikasi awal bahwa sebenarnya konsumen Indonesia itu juga udah mulai siap untuk transisi ke mobil listrik oke tapi dari ada campaign sendiri gak sih untuk menggaungkan untuk si kendaraan listrik ini boleh di skill gak? pasti sih selain ya tadi yang saya sudah bilang bahwa sebenarnya banyak kelebihannya kalau seandainya kita ngomongin apa ya kenapa kita harus membeli REV itu banyak alasannya gitu ya selain karena ini memang ramah lingkungan termasuk hemat BBM apa ya hemat cost ownershipnya itu sangat murah kemudian biaya tahunannya pajak tahunannya murah banyak sih banyak tapi kalau peminat dari REV ini kebanyakan dari range umur berapa ya Bu? saya gak penasar soalnya kalau saya dengar-dengar nih ya dari yang seumuran saya umur 20 tahunan begitu ya banyak juga peminatnya nih banyak emang ini range-nya agak panjang sih mbak jadi kalau kita ngomongin orang yang butuh solusi mobilitas perkotaan yang tentang ramah lingkungan terus kemudian orang yang butuh kecepatan atau apa namanya bergerak di jalanan kemudian orang yang butuh ini kan juga cukup lifestyle ya cukup style-nya cukup bagus orang yang butuh style yang bagus nah itu kan range umurnya agak luas ya gitu dan dan kita bisa masuk di semua segmen sih gitu as long as kebutuhannya seperti itu tapi kalau dari perbandingan di range umur ada gak umur-umur tertentu yang paling banyak gitu minat ya kebanyakan memang yang masih muda sih mbak tapi sebenarnya ada juga yang berjiwa muda meskipun umurnya gak muda gitu nah mungkin udah banyak yang penasaran juga boleh kasih tau gak nih harga setelah subsidi itu kenal berapa sih ya itu tadi mbak kalau untuk harga detailsnya sebenarnya exactnya berapa kami lagi konfirmasi ke pihak terkait karena ini terkait perhitungan pengurangan PPN yang butuh konfirmasi official lah ya ke pihak yang memang sebenarnya bisa mengkonfirmasi hal tersebut tetapi yang jelas ya pasti 20 jutaan lebih lah kurangnya gitu kan tetapi amountnya exactnya berapa kami lagi menunggu konfirmasi dari pihak terkait nah terus ada syarat gak sih untuk masyarakat yang membeli RIV ini enggak kita ngikutin PMK sih mbak kan harus ada NIK apa intinya sih masyarakat kan harus kasih KTP dan yang lain-lain ke apa namanya karena itu terkait pajak lah ya karena itu terkait pajak jadi kita ngikutin peraturan pemerintah jadi kalau dilihat di sana ada beberapa persyaratan nah kita ikutin itu aja tapi memang gak ribet ya memang langsung bisa dibeli aja terbuka untuk masyarakat luas masyarakat umum terbuka juga ya betul wah boleh mungkin ngomongin tentang si mobilnya ini bu boleh boleh-boleh saya agak penasaran soalnya ya boleh ya pemirsa saya lihat-lihat dulu nih mobilnya ya karena ini dalam showroom aku mungkin gak gak apa namanya jadi ini sih sebenarnya ini layarnya dan ini sudah dilengkapi pesan suara ini ada pesan suara halo wuling dan kemudian udah dilengkapi dengan IOV internet of vehicle jadi datanya itu bisa langsung connect dan menyalakan mobilnya juga bisa langsung connect ke handphone kita gitu ini keren sih ada voice-nya karena kayak udah canggih banget gitu canggih banget dan dari sananya ya biasanya kita ada tambahan lagi kayak untuk mobil lainnya konvensional lainnya gitu ini kita udah dapet ya ini udah udah semuanya sih kita itu untuk mobil ini ini sebenarnya udah IOV internet of vehicle jadi udah tergabung apa namanya datanya sama handphone kita nanti kalau bisa menyalakan ngecek kondisi baterai ngecek kondisi mobil udah bisa connected to our handphone kemudian ada apa namanya ada pesan suara untuk nanti buka pintu kemudian nyalakan AC nyalakan radio disini memang gak nyala karena mungkin ini di dalam showroom ya ya di dalam showroom tapi yang jelas ada fitur-fitur dan ada banyak informasi yang lengkap nanti disini berarti udah terintegrated banget ya ke hp kemana-mana udah canggih banget ini langsung beli sekarang boleh? boleh ya oke oke boleh kita ke depan lagi ya oke nah begitu pemirsa tadi perbincangan saya dengan ibu Diana Semahani selaku brand and marketing directors of Bullying Motors ibu terima kasih banyak atas waktunya untuk CNBC Indonesia nanti kita main-main lagi mungkin sambil test drive boleh? boleh boleh banget baik ya begitu pemirsa CNBC Indonesia Beyond Business selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati